Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera Sehingga masih bisa melakukan Peguatan pembelajaran melalui Kita berdua bersama Semoga pandemi yang sedang kita alami ini Khususnya di negara Indonesia Segera berlaru Jadi nanti kita bisa Belajar lagi di dalam kelas Hari ini kita akan membahas tentang Elastisitas permintaan Ini harusnya materi sudah kita bahas Waktu semester 1 hanya saja terlewat Sehingga kita bahas di semester ini Apa itu Elastisitas permintaan Elastisitas permintaan itu adalah Sebuah ukuran Seberapa besar derajat kepekaan Permintaan terhadap Perubahan harga Maksudnya seperti apa Maksudnya itu seperti ini Kalau kalian itu suka pada suatu produk Misalkan minuman segar Seperti otototot minuman segar Yang sedang namanya hari ini Ada haus Ada teguk Dan lain-lain Karena misalkan teguk Kalian suka produk teguk Nah ketika produk teguk ini Harganya kalian bisa beli dengan 6.000 Kalian konsumsi itu Kalian suka beli 2, 3, dan seterusnya Tapi ketika harganya naik menjadi 10.000 Apakah konsumsi atau permintaan kalian itu berubah atau tidak Nah ini yang disebut Derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga Nah itu ya Jadi berubah atau tidak permintaan kalian ketika harga naik Itu disebut Elastisitas permintaan Sebagai contoh Kita akan melakukan perhitungan Tapi sebelum kita hitung Kalian harus pahami dulu rumusnya Untuk menghitung koefisien Elastisitas permintaan Itu dirumuskan menjadi ID ID ini adalah koefisien Elastisitas permintaan Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah delta Q Dibagi delta P Dikali P per Q Delta Q ini adalah perubahan kuantitas Atau perubahan permintaan Delta P ini adalah perubahan harga Kalau kita bisa supaya gampang mengingat rumusnya Q ini melambatkan kuantitas P ini melambatkan price atau harga Dikali P per Q Coba kita langsung masuk ke contoh kasus Pada saat harga Rp10.000 Jumlah permintaan itu hanya Rp20.000 Jumlah permintaannya Rp20.000 Tapi pada saat harga naik menjadi Rp12.000 Jumlah permintaannya menjadi Rp15.000 Hitunglah berapa besar koefisien Elastisitas permintaannya Kalau kita lihat di sini berdasarkan kasus Harganya naik atau turun? Ini jelas, ini harganya naik Lalu permintannya apa? Naik atau turun? Ini turun Kalau hitungan-hitungan secara sederhananya Kalian bisa melihat ya turunnya berapa? Turunnya itu 5 unit Tapi bukan ini yang akan kita cari Tapi seberapa besar koefisien Elastisitas permintaannya Derajat perubahannya Sebab nanti dari hasil perhitungan ini Kita bisa menentukan Itu masuk jenis permintaan yang mana Elastisitas permintaan yang mana Oke kita langsung saja Masukkan ke rumus ya 15 dikurang 20 Dari mana angka 15 ini? Ini didapatkan dari sini 15 unit ya Seperti rumusnya Delta Ki Delta Ki ini adalah perubahan puantitas 15 dikurang 20 Pada saat permintaan 15 Harganya Rp12.000 Ini pasangannya Berarti pada saat permintaan 20 Harganya Rp10.000 Kita taruh masing-masing kolom yang sudah disediakan Sesuai rumus Lalu dikali Dikali P per Ki Ini P P yang disini ini adalah Price atau harga mula-mula Atau harga awalnya dia Harga awalnya adalah Rp10.000 Sebelum naik menjadi Rp12.000 Kita taruh disini Rp10.000 Lalu Puan kitasnya itu permintaannya juga sama Ini permintaan yang awal Yaitu Rp20.000 Didapatkan hasil Minus Rp50.000 Per Rp40.000 Perlu diketahui Untuk catatan bagi kalian Bilangan Atau nominal negatif dan positif Di dalam perhitungan Koefisien Elasitas permintaan Ini kita abaikan Jadi mau hasilnya Negatif atau positif Tetap kita pakenya Yang positif Hasilnya adalah 1,25 Kita lihat Jenis elastisitas permintaan Permintaan elastis Permintaan dikatakan elastis Apabila Ide atau koefisien Elastisitasnya Ini lebih besar Daripada 1 Kalau contoh yang tadi kita bahas Kita simak bersama Nah ini ya hasilnya ya Ide ini Perhitungannya hasilnya 1,25 Ini lebih besar Daripada 1 Berarti permintaan itu Dikatakan Elastis Selanjutnya ada yang namanya Permintaan Inelastis Sempurna Ini jika hasil perhitungannya Atau idenya Sama dengan 0 Ada lagi Permintaan Elastis Uniter Ini apabila Hasil perhitungan Dari elastisitas permintaannya Atau dengan menggunakan Rumus yang tadi Ini hasilnya Sama dengan 1 Lalu ada yang namanya Permintaan Dikatakan Inelastis Apabila Koefisien Elastisitasnya Ini kurang dari 1 Misalkan tadi Contoh kasusnya Ternyata membuktikan Hasilnya itu 0,5 0,75 0,80 0,95 Itu dikatakan Inelastis Karena kurang dari 1 Tapi lebih dari 0 Karena kalau 0 Nah ini berarti Permintaan itu Inelastis Sempurna Lalu yang terakhir Ada yang namanya Permintaan Elastis Sempurna Ini apabila Hasilnya tak terhingga Seperti itu Selanjutnya Ada yang namanya Faktor-faktor Yang mempengaruhi Elastis Permintaan Apa saja Ada 4 faktor Yang pertama Ketersediaan Barang Substitusi Apa maksudnya Barang substitusinya Adalah Barang pengganti Kalau tadi Kita katakan Oh teguh Harganya Mahal nih Nah berarti Ada tidak Barang penggantinya Oh kita bisa beli Haus Atau Big day minuman Yang lainnya Yang menyediakan harga Lebih murah Ini menjadi pengaruh Terhadap Elastis Permintaan Lalu ada Proporsi pendapatan Yang dibelanjakan Yang dibelanjakan Untuk 1 barang Jadi Jika 1 Barang hanya Merupakan bagian Yang sangat kecil Dari pendapatan Maka permintaan Itu sendirung Bersifat kurang elastis Nah pembeli Permen Misalkan Kalian gak akan Unda permain Walaupun permain itu Harganya naik Karena Permain itu kan Harganya Mungkin hanya 100 ya Kalau naik jadi 200 Ya kalau kalian Mau beli Beli saja Karena Harga Permain yang Hanya 200 perak itu Masih jauh Lebih kecil Dibandingkan pendapatan Kalian Atau omkos kalian Selama sekolah Misalkan 10 ribu Itu maksudnya Seperti itu Proporsi pendapatan Yang dibelanjakan Lalu ada Kategori barang Maksudnya seperti apa Kategori barang ini Dimaksudkan adalah Barang ini Kebutuhan pokok Atau kebutuhan Barang mewah Ya Jika suatu barang Merupakan kebutuhan pokok Maka permintaannya Bersifat inelaktis Contohnya Para ibu rumah tangga Tetap Tidak akan meningkatkan Pembelian garam Walaupun Garam harganya turun Karena kan Untuk memasak Ibu rumah tangga itu Tidak mengunculkan garam yang Berlebihan Atau banyak Seperti itu Atau sebaliknya Mereka juga tidak akan Menghentikan pembelian Walaupun harganya naik Nah Jadi Mau naik atau turun Garam ini Tetap akan dibeli Dengan porsinya Seperti itu ya Maksudnya Itu kebutuhan pokok Beda dengan Barang mewah Kalau barang mewah Misalkan Mobil Ya kalau harganya Sedang naik Ya pasti Para konsumen Atau pembeli Akan berpikir Untuk membelinya Lalu ada yang namanya Keragaman Pengguna barang Maksudnya seperti apa Jadi jika suatu barang Memiliki banyak kegunaan Atau sebaguna Barang tersebut Cenderung memiliki Permintaan yang lebih Elastis Contohnya Karet dapat digunakan Untuk membuat Barang mainan Sepatu Bola Atau Penghapus Permintaan terhadap Karet Bahan-bahan karet ini Bahan dasar karet Cenderung bersifat Lebih elastis Karena Ketika harganya turun Berbagai pihak Yang menggunakan karet Akan meningkatkan Permintaannya Langsungnya seperti itu Demikian yang bisa Bapak sampaikan Pada hari ini Silahkan kalian pelajari Materi yang Sudah disampaikan Jika ada yang ingin ditanyakan Ditanyakan pada kolom komentar Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua Tetap dalam keadaan sehat Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya